Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube Vivi Veronica Di video kali ini kita akan membuat olahan dari ubi ungu Dan juga telur, 2 butir atau 1 butir juga bisa kok jadi ekonomis sekali Sebelum menonton, pastikan kalian sudah subscribe channel youtube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi Untuk buah video menarik lainnya, pastikan kalian juga sudah nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar setiap kali kami mengupload video baru kalian gak akan ketinggalan Terima kasih sahabat, selamat menonton ya Bahan pertama yang kita siapkan tentunya ada ubi ungu Di sini saya menggunakan ubi ungu aja Kalian bisa menggunakan singkong, ubi kuning, ubi merah, ataupun yang kalian suka Ini saya menggunakan kurang lebih 455 gram Atau bisa juga kalian gunakan 500 gram ya atau setengah kilo Kalau kalian mau buat setengah resep juga, sudah boleh juga ya Kemudian ini kita cuci bersih seperti ini Kemudian kita langsung kupas aja kulit dari ubi ungunya Misalkan ubi ungunya dicari yang fresh ya Dan masih bagus Supaya hasilnya lebih maksimal Kupas semuanya sampai habis seperti ini Nah ini sudah selesai Selanjutnya ini akan kita potong-potong menjadi beberapa ukuran lebih kecil Kita letakkan di atas talenan Lalu ujungnya kita potong aja Dan kita sisikan Kita potong-potong sesuai selera saja Saran saya jangan terlalu besar Supaya hasilnya lebih maksimal Kurang lebih seperti ini ya Potong lagi ujungnya Lalu kita sisikan Setelah kita potong-potong seperti ini Kita sisikan Kita didikan secukupnya air Jika sudah mendidih seperti ini Kita masukin ubi ungunya Lalu kita rebus sampai empuk ya Teman-teman juga bisa kukus Nah kalau misalnya sudah empuk Waktu kita tusuk menggunakan garpu Dia sudah lembut seperti ini Kita akan tiriskan ya Ubinya Langsung saya pindahkan ke wadah seperti ini Masih panas-panas akan kita lumatkan Bisa menggunakan garpu, ulekan, ataupun blender Lumatkan sampai tekstur yang kita inginkannya ya Kemudian kalau sudah lumayan halus seperti ini Langsung saja kita masukin gula pasir Saya masukin kurang lebih 7 sendok makan Karena ubi ungu saya sedikit hambar Kalau teman-teman menggunakan ubi kuning Kalian tidak perlu tambahkan sebanyak ini ya Cukup 5 sendok makan saja Sudah cukup banget Langsung saja kita lumatkan kembali Hingga semuanya rata Langsung saja saya lanjut Aduk menggunakan sendok Supaya lebih cepat Setelah kita tambahkan gula Dan gulanya sudah larut Atau tercampur dengan baik Dia akan semakin lembab seperti ini Jadinya semakin gampang untuk diaduk Karena gulanya meleleh Karena kan ubi ungu-nya masih panas ya teman-teman Kita aduk hingga uap panasnya sedikit menghilang Jika sudah sedikit hangat Tambahkan telur Bisa tambahkan 1 atau 2 butir Ini akan kita aduk cepat ya Langsung saja diaduk cepat seperti ini Supaya telurnya tidak keburu matang Nah ini sudah tercampur dengan baik Masukkan vanili bubuk Supaya lebih wangi Lalu kita tambahkan tepung maizena Kita tambahkan 10 sendok makan Kalau teman-teman suka pakai keju parut Silahkan parut sekarang Kalau tidak suka tidak apa-apa Ini langsung kita aduk dulu sebentar Kalau sudah setengah kalis Baru kita uleni menggunakan tangan Yang sudah dicuci bersih sebelumnya Nah ini sudah agak sulit Saya akan lanjut menggunakan tangan Terlebih dahulu Ulen-ulen semuanya sampai tercampur rata Adonannya memang sedikit lembab Karena ini belum selesai Nah ini pun lembabnya tidak terlalu lengket-lengket banget Hanya sekedar basah doang Selanjutnya masukin 5 sendok makan tepung terigu Atau 50 gram Atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya Karena setiap kadar air dalam ubinya ini berbeda-beda Bisa jadi kalian hanya pakai 2 sendok makan Bisa jadi kalian pakai 7 sendok makan Ini diulenin lagi Hingga benar-benar kalis ya Langsung saja saya pindahkan ke wadah seperti ini Biar lebih gampang Sekali lagi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih sebelumnya Supaya mudah untuk mengulen Kalau kesulitan bisa menggunakan cara seperti memeras seperti ini Nah ini sudah hampir tercampur dengan baik Kalau masih ada putih-putihnya tidak apa-apa ya Setelah sudah terurni dengan seperti ini Langsung saja siapkan lagi tangan yang sudah dibersihkan Kita ambil adonannya Lalu kita bentuk-bentuk memanjang Seperti ini Untuk ukuran sesuai selera saja Bisa tebal bisa lumayan tipis Semuanya sesuai selera Kalau saya sedikit tebal dan sedikit panjang Dan saya juga dicampur-campur ya Adonannya sudah tidak lengket Nah ini jadinya lumayan banyak banget Masih ada sisa Ini bisa langsung kita goreng ya Pastikan kita sudah memanaskan minyaknya terlebih dahulu Panaskan minyak Kalau sudah panas Kita goreng deh sampai matang Kalau misalnya sudah matang Langsung saja kita tiriskan dan angkat ya Ini setelah kita goreng Selanjutnya kita bisa langsung semprotkan dengan selai warna-warni ya Sahabat Semprotkan juga dengan selai lagi Saya menggunakan selai warna coklat Kalian bebas ya teman-teman Mau pakai warna apa saja Bisa juga kalian buat bentuk bulat seperti ini Dalamnya bisa dikasih isian rasa coklat ataupun seres Tuh dalamnya lumer Untuk teksturnya Ini lembut Tidak keras Karena ini menggunakan telur Ini lebih ke soft cookies ya Dan soft stick Jadinya enak banget Cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya Sampai jumpa kembali